Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel Nah teman-teman Disini aku bakal Bikin cukak buat Makan pempek ya Disini ada bawang putih Ada cabai rawit, gula merah Ada asam jawa Dan ada garam Terus ada gula Gula pasir Dan ada air Itu kita pakai 500 ml Nah Rangka pertama itu kita panaskan dulu air Sama gula merahnya Sampai mendidih ya teman-teman Terus ditambahin gula pasir Disini Kita tambahin gula pasir Biar cukaknya itu Agak-agak Ada manis-manisnya Sama buat Ngetelinnya Terus kita tambahin tadi ada asam jawa Asam jawa itu pengganti cuka ya teman-teman ya Jadi yang Buat yang punya Penyakit emah Yang gak bisa makannya Dicampur cuka Itu bisa pakai asam jawa Kita aduk terus ya teman-teman ya Sampai mendidih Nah Kalau udah Berkuat kayak gini Tuh kita aduk-aduk terus Tuh biar gula merahnya Hancur merata Nah teman-teman Kita masukkan Cabai rawit Dengan bawang putih Yang udah kita halusin tadi Tuh Nah Jadi Biar Biasanya nih teman-teman Kalau aku ya Biar Gak bersin-bersin gitu kan Pas masukin cabai sama bawang putihnya Itu aku Apinya aku matiin dulu teman-teman Nah Kalau udah aku masukin Aku aduk-aduk dulu Baru aku nyalain lagi apinya Sampai Cabai rawitnya Sama si bawang putihnya Itu bener-bener Bumbunya tuh ngeresep Ke cukanya Nah Habis itu Aku tambahin Garam teman-teman Jadi di kira-kira aja Garamnya Aku itu Pakainya Satu sendok makan ya Takarannya tuh Tapi Dirasain aja ya teman-teman Kalau kira-kira Kurang Asin Menurut teman-teman Bisa ditambahin lagi Nah Itu kita aduk Sampai Bawang putihnya itu Warnanya berubah Kayak Ke coklat-coklat Dan gitu teman-teman Jadi udah bener-bener Kayak layu Yang Udah Nyatu Ngeresep Panget lah Sama cukanya Kita tunggu Sampai Bener-bener Mendidih Oke Nah teman-teman Kalau udah Mendidih Kita matiin Apinya Terus Kita simpen Di dalam botol Udah kan Sampai